Cuaca panas ekstrim yang Belanda saat ini berdampak pada rawan terjadinya kebakaran lahan dan krisis air bagi tanaman horticultura. Namun selain itu juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan kering. Di cuaca panas saat ini, hal ini dikarenakan ikan kering yang dihasilkan lebih maksimal. Musim cuaca panas ekstrim saat ini menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan kering atau dikenal dengan ikan asin yang berada di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cuaca panas tinggi saat ini menghasilkan ikan kering yang lebih maksimal dan berkualitas. Waktu penjemuran pun hanya memakan waktu hanya satu hari dibandingkan cuaca sebelumnya, bisa memakan waktu hingga tiga hari. Harga ikan kering di tingkat masyarakat pelaku usaha mencapai kisaran harga Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Karena pengeringan ikan yang dihasilkan cuaca panas lebih bagus. Ini kan cuaca lagi panas nih, triknya kan? Kira-kira untuk hasil dari ininya, bagus gak hasil dari aponya? Kalau panas, cuaca panas bagus hasilnya. Bagus ya? Super ya? Ya, super. Kisaran berapa saat ini? Yang itu ikan duri, saya ikan duri Rp24.000 per kilo. Berapa harga ikan asin saat ini? Kalau ikan asin itu tergantung ikannya itu, kalau ikan duri, kalau sekarang ini sudah kering, sudah bisa dikirim Rp24.000. Kalau ikan kolak batu yang lama itu Rp21.000. Ikan duri itu ada macam, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau ikan tawar-tawar itu, ikan bulu ayam Rp50.000. Namun sayangnya, masyarakat pelaku usaha ikan kering saat ini terkendala kekurangan lantai penjemuran ikan. Pelaku usaha berharap ada perhatian dari pemerintah setempat terkait hal ini. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.